Strategi Sinteyong yang sulit ditepat Sebanyak 23 pemain tim Nas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2023 sudah dirilis Hasilnya pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong mencoret 6 pemain sebelum akhirnya menemukan 23 pemain terpilih 6 pemain yang dicoret adalah Egy Maulana Fikri, Ryu Fahmi, Ernando Ari Sutaryadi, Evan Dimas, Rizky Dwi, dan Irfan Jauhari Untuk Egy Maulana Fikri, Evan Dimas, dan Ernando mereka tak dibawa karena mengalami cedera Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta semua pemain untuk berjuang lebih keras Sebab tim ini memang dibebani untuk lolos ke Piala Asia Tim Nas Indonesia ditantang dua tim asal Timur Tengah yakni Yordania dan Kuwait di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Bukan rahasia lagi, tim Nas Indonesia mempunyai rekor kurang apik saat menghadapi tim-tim asal Timur Tengah Tim Nas Indonesia menjadi tim yang kurang diunggulkan di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 jika dibandingkan dua tim di atas Sementara itu, satu tim lain yang menjadi lawan Alfeandra Dewangga dan kawan-kawan adalah Nepal Meski begitu, Sinteyong tidak gentar dan yakin tim Nas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia Eks pelatih tim Nas Korea Selatan itu tidak peduli meski timnya kurang diunggulkan di bapak ketiga kualifikasi Piala Asia Dikutip dari laman resmi PSSI, Sinteyong mengatakan bola itu bundar Pastinya pasukan tim Nas Garuda akan bekerja maksimal melawan Yordania, Kuwait, dan Nepal Meski begitu, tim Nas Indonesia memiliki kans untuk lolos Hal itu terlihat dari ranking Viva Kuwait yang tidak terlalu jauh dari tim Nas Indonesia Kuwait berada di peringkat 146, sedangkan tim Nas Indonesia berada di peringkat FIFA ke-159 Karena itu, merebut runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia merupakan hal yang mungkin direalisasikan Sinteyong juga bersyukur tim Nas Indonesia tergabung di grup A Menurutnya, ada grup-grup lain yang lebih berat dari grup A Apalagi squad Garuda memang sudah di pot 3, ada pot 1 dan 2 yang lebih bagus Maka dari itu, Sinteyong akan mempersiapkan timnya dengan matang untuk meraih kemenangan di babak kualifikasi ini